Intro Sobat Al-Kisah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Siti Khadijah Istri Tercinta Rasulullah S.A.W Siti Khadijah adalah Istri pertama Rasulullah Orang yang pertama kali beriman pada Allah Dan kenabian Rasulullah Orang yang sangat berjasa Bagi dakwah Rasulullah Dan penyebaran agama Islam Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 Bulan Ramadan tahun ke-10 Kenabian 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Khadijah wafat Dalam usia 65 tahun Saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun Direwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal Khadijah berkata kepada Rasulullah S.A.W Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah Kalau aku sebagai istrimu Belum berbakti kepadamu Dan Rasulullah pun menjawab Jauh dari itu ya Khadijah Engkau telah mendukung da'wah Islam sepenuhnya Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik Fatimah putriku Aku yakin ajalku segera tiba Yang ku takutkan adalah siksa kubur Tolong mintakan kepada ayahmu Aku malu dan takut memintanya sendiri Agal beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu Agar dijadikan kain kafanku Mendengar itu Rasulullah bersabda Wahai Khadijah Allah menitipkan salam kepadamu Dan telah dipersiapkan tempatmu di syurga Umul mu'minin Sidi Khadijah pun kemudian menghabuskan nafas terakhirnya di pampuan Rasulullah Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu dan teramat sangat Tumpahlah air mata mulia beliau Dan semua orang yang ada di situ Saat itu Malika Jibril turun dari langit Dengan mengucap salam Dan membawa lima kain kafan Rasulullah menjawab salam Jibril Dan kemudian bertanya Untuk siapa saja kah kain kafan itu ya Jibril Jibril pun menjawab Kain kafan ini untuk Khadijah Untuk engkau ya Rasulullah Untuk Fatimah Ali Dan Hasan Jawab Jibril Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis Rasulullah pun bertanya Kenapa ya Jibril Jibril menjawab Cucumu yang satu Hussein Tidak mendapat kafan Dia akan dibantai dan terpelitak tanpa kafan Dan tidak dimandikan Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah Wahai Khadijah istriku sayang Demi Allah Aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa Allah maha mengetahui semua amalannya Semua hartamu kau hebahkan untuk Islam Kau muslimin pun ikut menikmatinya Semua pakaian kau muslimin dan pakaian ku ini juga darimu Namun begitu Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku Hanyalah selembar surban Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah Untuk perjuangan agama Islam Dua pertiga kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah Tetapi Ketika Khadijah tidak menjelang wafat Tidak ada kain kafan yang bisa gunakan Untuk menutupi jasad Khadijah Bahkan pakaian yang gunakan Khadijah ketika itu Adalah pakaian yang sudah sangat kumuh Dengan 83 tambalan Diantaranya dengan kulit kayu Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah Ya Allah Ya ilahi rohbi Limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku Yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam Mempercayai ku pada saat orang lain menentangku Menyenangkanku pada syarat orang lain menisahkanku Menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah Oh Khadijahku sayang Kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku Siapa lagi yang akan membantuku Tiba-tiba Ali pun berkata Aku ya Rasulullah Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berda'wah Beliau masuk ke dalam rumah Khadijah pun menyambut Dan hendak berdiri di depan pintu Ketika Khadijah hendak berdiri Rasulullah bersabda Wahai Khadijah Tetaplah kau di tempatmu Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis Seringkali makan pun tak punya Sehingga ketika Fatimah menyusui Bukan air susu yang keluar Akan tetapi darah Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendam istrinya Lalu diteletakkannya di tempat tidur Rasulullah yang telah seusia purang berda'wah Dan menghadapi segala cacimaki Dan fitnah manusia Terlalu berbaring di pangkuan Khadijah Rasulullah tertidur Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah Dengan penuh kelembutan dan rasa sayang Tak terasa Air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah Beliau pun terjaga Wahai Khadijah Mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Tanya Rasulullah dengan lembut Dulu engkau wanita bangsawan Engkau mulia Engkau hartawan Namun hari ini Engkau telah dihina orang Semua orang menjauhimu Seluruh kekayaanmu habis Adakah engkau misal, Wai Khadijah? Lanjut Rasulullah Tak kuasa melihat istrinya menangis Wahai suamiku Wahai Nabi Allah Bukan itu yang ku tangiskan Jawab Khadijah Dahulu Aku memiliki kemuliaan Kemudian Kemuliaan itu telah aku serahkan Untuk Allah dan Rasulullah Dahulu Aku adalah bangsawan Kebangsawanan itu juga aku serahkan Untuk Allah dan Rasulullah Dahulu Aku memiliki harta Kekayaan Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan Untuk Allah dan Rasulullah Wahai Rasulullah Sekarang aku tak punya apa-apa lagi Tapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini Wahai Rasulullah Sekiranya nanti aku mati Sedangkan perjuanganmu ini belum selesai Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan Sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai Naman engkau tidak memperoleh lakit Ataupun jembatan Maka Galilah lubang kuburku Ambilah tulang bulangku Jadikanlah sebagai jembatan Untuk engkau seberangi sungai itu Supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia Dan melanjutkan da'wahmu Ingatkan mereka tentang kebasaran Allah Ingatkan mereka kepada hak Ajak mereka kepada Islam Wahai Rasulullah Karena itu Peristiwa wafatnya Sidi Khadijah Sangat menusuk jiwa Rasulullah Alangkah sedih dan peningnya perasaan Rasulullah Karena kedua orang yang dicintainya wafat Yaitu Istrinya Sidi Khadijah Dan pamannya Abu Talib Tahun tersebut disebut sebagai Amul Husni Atau tahun kesedihan Dalam kehidupan Rasulullah Selamat menikmati Selamat menikmati